Bismillahirrahmanirrahim kita lanjutkan kitab Nasuh Yuhul Ibad halaman kelima wal maqolatul mana terlihat hilang dah wal maqolatul hadiyata asyar maqolah yang kesebelas untayan kalimat yang kesebelas an ba'adil hukama yang mana datangnya maqolah ini dari sebagian ahl hikmah an ba'adil hukama ay al awliya al hukama berbimakna para wali para ahli hikmah itu jangan diartikan paranormal jangan diartikan orang-orang sakti tapi orang-orang yang mengenal Allah orang yang marifat kepada Allah itu ahli hikmah namanya jangan bisalah gunakan istilah itu untuk merendahkan orang lain kita tidak boleh menyepelekan dosa-dosa kecil jangan menganggap kecil dosa-dosa yang pernah kita lakukan sebab yang namanya dosa apapun itu bentuknya itu adalah satu bentuk penyelewengan diri kita satu bentuk perlawanan diri kita atau kelalaian diri kita dari Allah subhanahu wa ta'ala setiap bentuk dosa itu adalah salah satu bukti bahwa kita lalai dari Allah subhanahu wa ta'ala maka kita tidak boleh untuk menyepelekan dosa-dosa itu apa dosa-dosa kecil ya contohnya misalkan banyak banget entah itu menggunjing entah itu berbohong entah itu mencuri entah itu apapun itu ya namanya bentuk kemaksiatan itu tidak boleh disepelekan fa'innaha kenapa tidak boleh disepelekan fa'innaha tatasha'abu minhazunubul kibar karena dari dosa-dosa kecil itu akan tumbuh ya akan membengkak ya akan menjalar kepada dosa-dosa yang besar karena orang kalau sudah terbiasa melakukan kejahatan melakukan kemaksiatan meskipun yang sangat kecil orang lain mungkin menganggapnya ya sepele lah tapi itu awal mula dari ya perbuatan kita untuk melakukan dosa-dosa yang lebih besar orang itu tergantung kebiasaan jadi kalau yang kecil aja sudah biasa nanti dia akan berlanjut kepada yang lebih besar ada dalam diri manusia itu ada yang namanya instinct destruction jadi ada sesuatu yang bisa menghancurkan dirinya instinct untuk menghancurkan dirinya ini biasanya siapa biasanya kalau kita sudah terlanjur melakukan dosa kadang-kadang dalam pikiran kita dalam otak kita bahwa ah sudah terlanjur kita melakukan dosa kenapa tidak langsung kenapa tidak yang lebih gede saja sama-sama dosa jadi ada instinct of destruction itu menghancurkan dirinya sendiri itu manusiawi dan bahaya sekali makanya jangan pernah menganggap apapun dosa sekecil apapun dosa itu tidak boleh disepelekan dan terkadang mungkin Allah juga marah dengan dosa-dosa yang kita lakukan itu meskipun menurut kita itu adalah dosa kecil jadi kalau bagi Allah sebenarnya tidak ada dosa kecil tidak ada dosa besar semuanya bentuk kemaksiatan bentuk penyelewengan itu adalah ya dosa juga pada intinya yang mungkin maksudnya kalau pandangan kita dosa besar itu kayak membunuh dan lain sebagainya tapi hakikatnya dihadapan Allah semua dosa itu sama artinya ketika kita menyadari bahwa kita melakukan dosa kemudian kita meminta ampun kepada Allah maka Allah akan mengampuni apapun bentuk dosanya kecuali menyekutukan Allah nah sebenarnya yang sangat sulit itu menyekutukan Allah itu mesyrik kepada Allah itu sulit sekali itu itu wal makulat tuthaniya asyar kemudian untayan kalimat yang ke-12 anin nabi s.a.w datangnya dari Rasulullah s.a.w Tidak ada yang namanya dosa kecil kalau dilakukan terus-menerus namanya manusia itu kalau merasa nyaman merasa enak itu jadi kebiasaan makanya tidak ada istilah dosa kecil itu semuanya dosa ya kalau orang merampok resikonya besar misalkan merampok bank resikonya besar senjata beli senjatanya saja berapa juta harus ada keberanian juga kalau yang kecil-kecil kan merasanya santai nyaman tapi katakan nabi tidak ada istilah itu kalau orang melakukan dosa-dosa yang enteng dia akan rutin melakukannya jadi hakikatnya sama karena dengan terus-menerus melakukan dosa-dosa itu maka akan menjadi besar ya apa namanya dalam istilah kita sedikit-sedikit menjadi bukit dan yang namanya mengumpulkan barang sedikit itu paling mudah paling mudah ya orang nyelingin 100, 200, 500 gampang kalau nyelingin 100 ribu langsung susah itu logikanya jadi sebenarnya sama dan juga kalau kita tidak ada merasa menyesal untuk melakukan dosa-dosa itu sehingga kita menjadi terbiasa dan menjadi besar pula fa'inna niyatal mar'i fil ma'asika nad's ma'asiyatan karena seseorang itu meskipun hanya hanya berniat saja untuk melakukan dosa itu sudah menjadi satu bentuk kemaksiatan niat melakukan dosa melakukan kejahatan itu suatu kemaksiatan artinya kalau kita berniat melakukan kejahatan sebenarnya itu sudah menjadi bentuk kemaksiatan meskipun hanya niat kenapa dikatakan begitu karena yang namanya niat itu akan memberikan efek ke dalam diri kita apa efeknya was-was merasa gelisah ada orang lihat gak nih ada orang lihat gak itu itu maksudnya bentuk kemaksiatannya disitu sehingga dia akan tersiksa dengan niatnya itu sendiri berbeda dengan orang yang berniat melakukan kebaikan hanya dengan niat saja dia sudah merasakan satu kebahagiaan itu maksudnya jadi gak ada yang salah disini walaka biru tamal istighfar dan tidak ada dosa yang besar ketika setelah melakukan dosa dia meminta ampun beristighfar kepada Allah ayat taubah ayat taubah artinya bertaubat bisyurutiha dengan syarat-syarat taubat fa inna taubat tamhu asharul khuti'ah karena yang namanya taubat itu bisa menghapuskan bisa melebur semua bentuk kelalaian waingka nadskabir meskipun sangat banyak ya itu mungkin kajian malam hari ini jadi intinya ialah tidak ada yang namanya dosa kecil tidak ada yang namanya dosa besar semuanya mempunyai potensi yang sama kalau dosa kecil itu terus-menerus dilakukan maka dia bisa menjadi besar dan setelah besar susah untuk menghilangkan susah untuk menghentikan dan dosa yang besar pun kalau dilakukan dan setelah itu dia sadar dan segera meminta ampun itu akan diampuni oleh Allah nah jadi artinya ketika kita masih mempunyai kesadaran bahwa kita ini melakukan dosa melakukan kemaksiatan maka segera disyukuri bahwa kita masih diberikan pengingat oleh Allah kita masih diingatkan itu adalah satu karunia yang sangat besar kenapa kalau kita seandainya sudah melakukan dosa kemudian kita tidak pernah merasa melakukan dosa kita tidak pernah merasa bahwa kita berdosa justru itu yang berbahaya kita melakukan dosa tapi kita tidak pernah merasa melakukan dosa itu yang berbahaya jadi kalau kita melakukan dosa kemudian kita diingatkan oleh Allah menyesal syukurilah dan segera minta ampun berarti kita masih diberikan kesempatan oleh Allah untuk bertahubah jadi bukan dilihat dari dosanya kecil atau besar tapi apakah Allah masih mengingatkan kita apakah Allah masih menegur kita jadi bentuk kasih sayang Allah itu bukan hanya diberikannya harta benda diberikannya kemudahan kemudahan termasuk juga ketika Allah masih menegur kita bagaimana cara menegurnya dengan diberikan musibah dengan diberikan cobaan dengan diberikan ujian itu salah satu bentuk kasih sayang Allah kepada kita jadi ada dua ada dua cara ya begitu pun kemudahan kemudahan rizki yang melimpa itu juga bisa dijadikan sebagai ujian bukan sebagai kenikmatan dibalik itu jadi antara dua hal ini A dan B ini keduanya mengandung dua hal bisa menjadi nikmat bisa menjadi maksiat gitu semuanya ketika kita bermaksiat pun mengandung dua kemungkinan kita bisa beristighfar kita kemungkinan juga bisa melakukan terus kemaksiatan itu mungkin itu yang perlu dipelajari bersama mudah-mudahan ada manfaatnya yang penting malam ini ada kajian sebenarnya jadwalnya terlalu malam tutup dulu ya kajiannya mudah-mudahan ada manfaatnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih